hai oke guys selamat datang di channel yongkilim guys di video kali ini guys gue mau ngebahas dan gue mau ngasih saran buat kalian guys untuk kita yang player yang belum punya pet akhir atau pet Nobel guys sabar aja guys gue pengen kasih tahu aja kalian untuk sabar tahan dulu guys jangan kalian abisin Ruby kalian sekarang pas harga-harganya lagi tinggi-tinggi nih ya cuw bakal kasih lihat aja ya guys gua pekan kasih tahu kalian kenapa kan setahan harga jangan punya petnya dulu santai aja ini gua gua kasih taunya gua berdasarkan pengalaman gua untuk di server satu ini aja bisa di server satu ini baru satu sampai dua hari eh satu sehari belum dua hari ya nih ini petnya TRI ini yang Nobel Blast itu udah berserahkan guys kalian bisa lihat nih kenapa gua bilang kalian jangan beli pet yang harganya lagi mahal-mahal kayak gini guys rubinya bisa sampai seribuan 2000 untuk pet Nobel yang Blast seperti White Fox atau Frosley Tiger itu guys yang kemarin ada yang jual bondregen harga 2.000 2400 2400 bitnya guys gila itu kan tuh harganya mahal banget guys kalian untuk kita yang nyari f2p lagas kita yang free player itu jangan kita terburu-buru untuk beli santai aja bukasih contoh jaga sekalian guys dulu guys harga hak pi firebatov ini pas belum update segel itu pet itu mahal-mahal mahal banget guys Kenapa mahal karena belum belum banyak yang punya belum banyak yang bisa ngetem guys karena enggak rebutan eh karena rebutan dan lu jadi petnya tuh kayak kayak gimana kayak masih langka gitu buat didapetin tapi untuk sekarang gak sekalian bisa lihat pet-pet yang Blast ini udah berserahkan get jadi harga mereka turun sekarang gak sekali bisa lihat aja tadi tuh harganya 400 ruby ntar mungkin bakal bisa turun lebih lebih dalam lagi turunnya ke sekarang apa karena makin banyak yang ngesupply telur-telur pet ini pasti mereka bakal bersaing harga guys jadi sabar aja untuk kalian yang belum punya pet ntar kalian pasti punya pet-pet air air ini santai aja nah kalian gua pengen di sini gue ngasih tau kalian kacara untuk sekarang nih untuk di server satu yang sekarang sudah susah lumayan agak susah cari ruby ya gue mau kasih tau aja tips kalian buat salah satu ada dua tips aja nih guys nih satu atau dua satu satu dua cara gua buat gua dapetin ruby nih guys ya Oh ini kenapa nih nggak bisa diklik ngelek ah jaringannya masih agak jelek sorry guys ya nah ini gua pengen ngasih tau kalian kalau mau jualan tuh jualan jualan Divine Divine Card Girl ini guys Divine Card Girl ini banyak peminatnya yang makinnya banyak yang suka gas tongkat nih guys dan kalian bisa cari kalian bisa dapetin di video yang gua kasih kemarin guys kalian bisa cari senjata-senjata nya buat dapetin desain itu nge-kill pistes yang boss yang kadal hijau itu guys Nah untuk yang berikutnya ini gampang dapetin yang rune kalian cuma dapet kan bisa cari skillbook ini kalian kill legend level 40 sama level 35 guys nah untuk untuk skillbooknya apa skillbook tongkat Celestial Thurs ini pasti diminatin orang guys ini pasti dibeli orang gua jamin gua kemarin jual dua biji kebeginian laku guys tuh kayaknya tuh udah di over 140 udah di udah ada yang pesen 130 dari yang pesen tuh Celestial Thurs kenapa guys itu joss banget itu skinnya bisa di comboin guys itu memang skill buat tongkat mantep sih tapi kalau untuk skillbook-skillbook yang kayak lain kayak gini gua nggak saranin guys karena gua nggak tahu nih kalian bisa lihat harganya segini aja belum ada yang pre-order karena gampang dapetin kayak gini tapi untuk skill yang Divine Card Girl ini ya karena mungkin senjatanya lagi-lagi trending gitu guys senjatanya itu lagi joss gandos yes jadi banyak banyaknya makanya jadi banyak peminatnya guys jadi untuk kalian gua saranin untuk kalian cari legend saat legend yang level 35 sampai 40 cari aja Celestial Thurs itu skillbooknya pasti laku guys gue jamin guys itu salah satu cara gua jualan buat dapetin Ruby guys Oke guys Nah sekarang ini kayak gini nih gua kasih tahu kecara kain buat cari lejen tuh kayak gini nih cara cari lejennya tuh kayak gitu kan seputar aja maaf terus kan kayak gitu guys tuh gua tunjukin nih skill Divine Card Girlnya kalau yang biasa di cuman keluarin tongkat panjang trot disodok kayak gitu guys gua bukan kasih lihat juga combo dari Divine Card Girl tuh kayak gimana bisa kita baca tuh skillnya nah ini dua skill bawaan kan Redefend Card Girl nya oh ini bang bawaan nah ini dua nih bawaan guys nah ini salah sejarah tersini yang terdapat tugas skillbook yang kita bisa dapetin guys begini tapi dropnya itu agak susah bisa kek harus cari-cari terus nanti tuh kesini aja tuh nih kombonya guys tuh dia bisa keluar kayak black hole gitu sakit banget black hole itu serius kayak coba aja lawan grand pakai gitu an waduh tuh kayak sedot itu demikin kayak per second tertutup itu sakit banget guys makanya skill itu banyak peminatnya guys nah ini untuk skill-skill biasanya kayak gini kalau nggak digomboin tuh nah kayak gitu kalau ini enak juga ke skill yang satu ini bisa kayak imun damage bisa jadi kecil bisa jadi gede nama damage itu ya makanya ketika skill Divine Card Girl skill booknya Divine Card Girl untuk Celestial terus itu masih mahal guys masih laku karena sedikit yang dapetnya yang nyari sedikit jadi kalian kalau kalian mau cari silahkan guys tapi gue pengen kasih tau guys kalau untuk kalian yang sultan yang pengen punya pet udah nggak sabar punya pet Nobel kelas A eh kelas A yang ke setinggi seperti Bondragon, Jetfire, Jetfox atau Fox yang lain lah guys kan tinggal beli aja karena kalian sultan karena sultan ya sultan mah bebas kan beli aja kalau punya duit guys kalau buat kalian untuk menang keren duluan silahkan tapi gua nggak saranin guys gua saranin kalian belinya ntar kalau petnya nih udah banyak guys udah banyak banget sih pasti harganya murah guys tapi memang prosesnya pasti agak lama mungkin seminggu dua minggu tiga minggu sebulan gua juga nggak tahu guys pasti harganya pasti turun game MMORPG pasti kayak gitu guys pasti ada yang makin baru makin baru makin baru kayak gitu lah rata-rata MMORPG yang gua main kayak gitu guys makin banyak supply nya pasti barangnya tuh makin murah karena orang yang jualan tuh pasti rebut pasti kayak bersaing harga gitu kalau nggak mereka bersaing harga nggak bakal raku barang mereka guys tau makin lama kan untuk sekarang nih kan pas awal-awal ini di server 101 ini gua buset guys kemarin tuh udah mau cari Nobel guys cuma dapet Nobel tapi rebutan sama orang China guys orang-orang yang player-player China ini gua sama temen gua Yotabi nih dua terus kita guys dua buat cari Nobel yang level 353 sekitar 53 enggak sampai 57 58 57-60 kita enggak belum sanggup kayak kalau dua untuk yang 53 mungkin sanggup bisa kayak Ember Gator Fire Ember Gator versi Ember Gator Lee Tiger mungkin sanggup kemarin tuh mau nyoba guys cuma udah dibantai sama China duluan abis guys serius rata kemarin 101 guys Hai parah sih player China mekaniknya bingung gua mereka mainnya GG banget kombo mereka itu gua kemarin tuh ada lihat ketemu guys mereka lagi hajar boss yang di gimana ya di sentral itu yang burung-burungnya terbang itu mereka pakai kode segel sama shale gitu shale sama kode gulti kombo internet joss ya Nah ini cara kalian buat segel kalian biar kalian bisa disemental guys kalian kesmelter aja disemental ya segel-segel yang kalian enggak kepake karena gua belum bisa hunting bos lagi bos Nobel itu lagi kenapa karena gua belum punya yang segel ah segel itu penting mati segel itu pasti kepake pasti butuh semua semua bos itu pasti buju-butuh segel akan menurut gua ya soal kemarin rata-rata bos yang gua lihat segelnya segel pertama dibutuhin segel ah jadi mungkin hari ini gua bakal hunting Nobel sama teman gua dulu semoga aja dapet Nobelnya semoga enggak keduaan sama China guys karena kalau adu mekanik sama mereka gua minta ampun guys mereka parah banget mainnya ya mungkin saran gua gitu aja guys untuk kalian yang belum punya pet Nobel sabar ya tarp harga petnya pasti turun guys tenang aja tuh harga tau ntar pet pet TRB juga bisa didaikin itu bagus juga guys pet A itu kalau kalian eh pet A pet B itu kalau kalian naikin ke B ke A ke grade A itu bagus juga sih statnya nambah banyak untuk di default statnya ya mungkin saran gua segini aja guys goyong kilim pamin undur juga see you the next video bye bye